Hai Rahayu para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel yang kami hormati kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakyat Prasojo sebuah lembaga pengkajian pelestaran dan pengembangan kudai Nusantara nah para pemirsa yang saya hormati beberapa hari terakhir ini kita sedang dihibuhkan di apa di medsos ya dihibuhkan dengan orang melarang tetangganya melakukan peribadatan dengan alasan loh ini bukan rumah ibadah ini rumah tinggal enggak boleh ibadah di sini ini sedang heboh orang melakukan ibadah di rumahnya sendiri di tempat tinggalnya sendiri dilarang alasannya yang melarang ini kata ini bukan rumah ibadah ini rumah tinggal enggak ibadah di situ ini ditanggapi oleh netizen oleh publik ini ada yang macam-macam ada yang mengatakan Oh ini Kak ke egoisan dari umat agama tersebut padahal umat agama tersebut juga sering melakukan ibadah di rumah-rumah tapi orang lain ibadah di rumahnya enggak boleh padahal umat tadi sering melakukan ibadah di rumahnya di rumah di rumah tinggal tapi kok kalau ya orang lain kok enggak boleh ada yang menanggapi seperti itu ada juga yang menanggapi begini loh kalau anda nanti sakit saya usir lu ya dari rumah anda kan rumah anda bukan rumah sakit tadi kan alasannya tidak boleh ibadah di rumah tersebut karena rumah tersebut bukan rumah ibadah adalah rumah tinggal sehingga ada yang bercolotnya gitu jadi kalau anda sakit saya usir dari rumah anda karena rumah anda bukan rumah sakit tapi rumah tinggal ada lagi yang bercolotnya begini kalau anda makan saya usir lu ya dari rumah anda karena rumah anda bukan rumah makan rumah tinggal lu ya tadi kan alasannya tetangga tadi melarang tetangganya melakukan ibadah di rumahnya sendiri dengan alasan ini rumah tinggal bukan rumah ibadah nah sekarang dibalik tadi kalau ada yang bercolotnya awas dulu ya kalau anda sakit saya usir lu ya dari rumah anda sendiri kenapa karena rumah anda bukan rumah sakit betul ya terus ada lagi bercolot teh kalau anda makan saya usir lu ya dari rumah anda karena rumah anda rumah tinggal bukan rumah makan nah para pemirsa terlepas dari konflik itu ada yang mengatakan oh ini malah ada tokoh agama tadi yang seagama tadi dia mengatakan oh ini malah mengesankan citra buruk pada agamanya itu serah-serah mereka lah nah kita akan bahas gini di Indonesia ini ini yang diakui pemerintah ini kan ada enam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu plus sekarang diakui adalah kepercayaan enam agama ini memiliki Tuhannya masing-masing memiliki Tuhannya masing-masing dalam enam saja mereka sudah bengkerengan kekerkaruan berkonflik sehingga agama itu sebenarnya malah memecah pelabangsa agama itu sumber konflik jangankan beda agama yang seperti kita ceritakan tadi kalau kadang-kadang seagama saja mereka berkonflik sehingga sangat tepatlah Bung Karno menetapkan Pancasila sebagai dasar negara karena di Pancasila itu tidak ada satu pun sila yang bicara agama agama itu urusan privasi sehingga seharusnya memang pemerintah kita saat ini membatalkan undang-undang nomor satu tahun 1969 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia wajib mengeluk agama yang diakui pemerintah undang-undang bisarnya batal karena ini cuma sumber konflik saja orang mau beragama atau tidak turusan pribadi dan Pancasila tidak mengamankan satu sila pun yang bicara agama ini baru enam agama saja terjadi semacam itu terutama yang dua agama itu yang sering berkonflik yang terutama yang merasa mayoritas ini yang sering membuat gara-gara padahal kalau kita bicara sejarah sebelum diterbitkannya undang-undang nomor satu tahun 1969 terutama pada tahun 1940-1950 data yang ada ini umat Islam di Indonesia itu tidak lebih dari 20% agama Islam menjadi mayoritas gara-gara ini terbantu dengan undang-undang ini karena pada waktu itu orang-orang yang mayoritas itu malah berkeyakinan ajaran leluhur karena ajaran leluhur itu tidak diakui oleh negara oleh pemerintah mereka bingung mencari baju akhirnya akhirnya ada yang mayoritas ada yang minoritas nah sekarang para pemirsa saya ajak bicara dunia di dunia ini nah ini bagi para pemirsa yang masih fanatik buta yang sok ngotot sok ngeyel harus tahu juga di dunia ini tuh ada 4200 agama di Indonesia tadi kan cuma 6 ya cuma 6 di dunia ini ada 4200 agama ada 2400 nama Tuhan di Indonesia cuma 6 aja udah konflik gara-gara aneh terutama yang 2 itu apalagi kalau kita bicara dunia ada 4200 agama ada 2400 nama Tuhan dan semua mengklaim kalau agamanya paling benar paling baik paling sempurna semuanya mengklaim Tuhannya paling hebat tetapi itu semua kalau kita mau jujur itu semua masih Tuhan versi agamanya masing-masing belum Tuhan semesta ini malam ini akan kita bahas sebenarnya ada nggak sih Tuhan semesta itu terus ciri-cirinya bagaimana karena kalau Tuhan versi agama tadi kan agama aja ada 4200 agama nama Tuhannya 2400 ini kan masih Tuhan versi agama itu aja mereka sudah merasa wah agama saya paling hebat agama saya paling sempurna agama saya paling benar Tuhan saya paling hebat tapi itu masih Tuhan versi agama belum Tuhan semesta nah ini barangkali nah ini Mas Jadi mau ada yang pertanyaan ini Mas Jadi ini atau Mas Amat Yani tentang Tuhan semesta silahkan ya silahkan rayu rayu Mas Jadi mengenai agama agama dulu ya ini agama dulu dan kita bicara Tuhan semesta apa benar agama itu kata orang-orang dulu itu cuma karena sandangan menurut Buddha Jawa itu gimana agama yang sejati itu gimana agama yang sejati terima kasih Mas Jadi Mas Amat Yani mau nanya silahkan rayu rayu Mas Amat Yani ini silahkan kalau ini terwasi bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya ya begini loh sebetulnya orang itu kalau sudah paham agama gegeran itu gak ada tukaran itu gak ada agama 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 iya cari menjual kan agama iya iya tapi wongin gari itu nanya itu loh apa iya apa sih tk gegeran anggil kandana nih gambangani menjalankan agama tapi tingkatannya tk yukar sekolah tk gambangani anggil kandana nih iya iya tapi misalkan beragama ditingkatkan sedikit 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 kan lebih paham lebih tahu lebih isinya tahu kan udah tahu gitu loh isinya itu apa iya saya syukur kaya jidor dung 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 jodohnya bolong iya 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 betul gak apa-apa iya iya rayu rayu masnya mau nanya iya iya makasih ini pertanyaannya mas sama diani sama mas jati itu hampir sama jadi dalam budaya jawa yang namanya agama itu bisa juga disebut agaman agama itu agaman agaman itu adalah pakaian ya kalau pakaian itu bener ya itu siapapun yang pakai ini akan membawa kehormatan nah anehnya kalau mohon maaf agama dayo ini lucu lucunya bagaimana yang napsirkan A akan berbeda yang napsirkan B nah kan aneh gitu loh padahal kalau agama yang bener agaman yang bener ini tidak multitapsir tidak oh menurut mas Ahmad Jani begini menurut mas hati begini gak bisa seperti itu ini agama yang bener agama semesta bukan multitapsir jadi kalau agama tadi digambarkan pakaian pakaian tadi siapapun yang pakai akan menjadikan yang pakai tadi terhormat menjadi baik ini agama semesta jangan kok apa namanya ini yang pakai mamanya Mas Hadi wah ini kan gagah ganteng oh ternyata yang pakai Mas Ahmad Jani jadi jelek ini namanya bukan agama semesta nah karena beda cara pandang beda siapa yang pakai gitu loh ini kan dia lucu ini kan kata dari agama adalah agaman agama agaman yang baik adalah siapapun yang pakai akan membawa kebaikan kehormatan berlaku yang baik berlaku yang baik ini agama semesta agama sedati yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi tidak multitapsir tapi kalau ajaran dayo kan kalau saya lihat kan itu tadi seperti lucu gitu kalau yang pakai si A napsirnya kan begini yang pakai si B tapsirnya begini yang C tapsirnya begini jangankan beda agama sama-sama satu agama aja beda tapsir dan berkonflik gitu loh ini itu namanya bukan agama semesta kalau agama semesta itu tadi ya itu itu kan itu tadi jadi beda orang beda beda orang yang pakai itu beda pemikirannya beda saya gambarkan itu tadi Mas Amat Nyani ya kalau ini agama semesta agama yang baik agaman yang baik siapapun yang pakai akan membawa kebaikan akan membawa kebaikan akan membawa kehormatan ini agama semesta agama sedati tapi kalau agama kok yang pakai Mas Hadi Mas Hadi sama yang pakai Mas Amat Nyani beda dipakai Mas Hadi menjadi baik dipakai Mas Amat Nyani jadi jelek nah ini namanya bukan agama semesta karena multi tapsir beda yang pakai beda tapsir ku lebih bagus jadi itu tadi saya gambarkan agama itu ada agama adalah agaman mereka akhirnya kan saling konflik sendiri-sendiri padahal satu agama ini saya nggak mau nyebut si agama A, si agama B, si C enggak ini kita bicara adalah kita mencari adakah agama semesta untuk menuju tadi yang kita cari Tuhan semesta kalau agama semesta agama sedati yaitu tadi siapapun yang pakai tidak akan multi tapsir siapapun yang pakai akan membawa kehormatan akan membawa kebaikan ini agama semesta tidak multi tapsir tidak kok oh dipakai Mas Hadi bagus jadi baik jadi terhormat dipakai Mas Amat Nyani jadi jelek ini bukan agama semesta ini agama semesta agama semesta itu orang Jawa bilang adalah agomo sejati sehingga lelur kita yang sabda palun pernah bersabda bahasanya bakal akan tiba saatnya nanti sirnani sirnani agomo suci keng lelandesan kitab suci ginanti agomo sejati keng lelandesan serateles agomo sejati ajaran sejati ini adalah semesta lelandesan berdasarkan serateles serateles itu alam semesta alam semesta itu tidak multi tapsir siapapun yang pakai akan menjadi baik contohnya contohnya indikator agama semesta aturannya apa makanya siapa menanam akan menue ini agama semesta siapa menanam akan menue seluruh dunia pasti akan mengakui siapa menanam akan menue seluruh semesta tidak multi tapsir yang kedua siapa menanam padi akan panen padi tidak mungkin dia menanam padi akan panen singkong ketika kita menanam ya Allah menanam kebaikan ya pasti disitu kan ada suketekinya suketeki ini adalah apa kalau kita menanam kebaikan kadangkala kan muncul suketeki apa itu kita tidak ikhlas ngundil ngersuloh ya kan suketeki itu tapi tetep kalau nanam padi tetep pasti panen padi walaupun ada suketeki gak mungkin mas Ahmad Jani nanam padi ya akan panen singkong itu nyolong mencuri milik tetangga ya ini namanya agama semesta seperti itu jadi siapa menanam akan menue jadi tidak ada apa namanya ada transaksional itu gak ada sebagai contoh saya melakukan ini nanti dapat reward melakukan ini apa namanya dapat hukuman atau apa dosa terus nanti dihitung akendi antara apa namanya reward sama apa namanya denda kalau akeh rewardnya apa namanya nanti dapat hadiah cewek cantik kalau banyak dendanya terus nanti apa namanya dicambuk ini gak bisa gak bisa seperti itu kalau agama semesta tidak ada perhitungan seperti itu tidak ada transaksional seperti itu tetep yang namanya nanam padi akan panen padi walaupun tumbuh suketeki tapi tetep panen padi gak mungkin tanam padi panen singkong mas Ahmad nyanyi nyolong nyolong kayak tanggane ini ajaran semesta seperti itu jadi tidak multi tafsir nah dengan cara itu tentu orang akan berhati-hati kalau saya sudah menanam kejelekan saya membuli tetangga saya saya memusuhi tetangga saya nah ini kan apa namanya ya nanti saya akan tanam juga akan menue juga ini sesuatu yang hukum semesta alam semesta yang menjadikan seperti itu siapa tanam akan menue dan apa namanya tentunya ketika kita menanam padi tidak akan mungkin kita panen singkong ini yang harus kita pahami terus tanaman tadi ada tanaman dangkal orang Jawa bilang tanaman cetek sama tanaman jeru kalau kalau tanaman dangkal contohnya apa tadi padi tadi kita tanam padi kan cuma dihitungan bulan panen ini tanaman dangkal berarti apa? kita melakukan kebaikan atau kita melakukan kejahatan kita sendiri yang menue panen tapi ada juga tanaman jeru orang Jawa bilang tanaman jeru kalau kalau istilah bahasa Indonesia barangkali tanaman tahun sehingga apa namanya kita sebagai contoh kita ini makan rendang sekarang ya ini kelapanya tanaman yang bah canggah kita sehingga kalau kita berkonsep seperti ini kita melakukan mau melakukan kejahatan sebagai contoh korupsi atau mencuri kita nggak berani kenapa bisa jadi taruhlah saya ibarannya saya pejabat terus korupsi atau saya mencuri kalau tanaman dangkal ya nanti milik saya gantian dicuri orang tapi kalau tanaman dalam barangkali saat ini saya korupsi saya bisa hidup mewah nanti nggak tahu keturunan saya yang ketiga atau yang kelima atau yang ketujuh kartanya habis karena harus membayar apa yang dilakukan oleh leluhurnya jadi keturunan kita itu kalau kita nanam baik ya akan menue baik juga tapi kalau kita nanam kejelekan keturunan kita juga panen kejelekan ada lagi menitakan mas Jati kalau mengenai agama sudah sekarang mengenai Tuhan apakah Tuhan itu menciptakan agama Tuhan A menciptakan agama A Tuhan B menciptakan agama B apakah begitu terima kasih mas Jati mas Manjani mau nanya terima kasih 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 ini terima kasih terima kasih Apakah agama itu menciptakan Apakah Tuhan itu menciptakan agama Tentunya tidak Kenapa Kalau kita mau jujur Secara objektif Tuhan tidak pernah menciptakan agama Kalau kita telah lagi Tuhan itu yang menciptakan manusia Jadi Tuhan itu yang menciptakan manusia Tuhan itu merupakan hasil imajiner Manusia Jadi Tuhan itu Angan-angan manusia Jadi cuma Pemikirannya gitu Jadi Tuhan itu Merupakan Tokoh imajiner dari manusia Nah ini para pemirsa Bisa nyimak video kita yang berjudul Tuhan imajinasi manusia Jadi Tuhan itu sebenarnya Cepaan manusia Tuhan itu hasil imajinasi Hasil imajiner manusia Jadi manusia itu berimajiner Tuhan manusia itu berimajinasi Tentang sosok Tuhan Terus diberi nama Terus dia memiliki Sang manusia tadi yang menciptakan Sosok Tuhan tadi Imajiner tadi Yang namanya saja Sosok imajinasi Dia juga Dia berimajinasi Tuhannya seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini kalau mau jujur Karena tidak ada satu pun Manusia di dunia ini Yang tahu tentang Tuhan Secara pribadi Mereka rata-rata tahu tentang Tuhan Itu dari diberitahu orang lain Atau di tahu dari buku Sudah coba Coba para pemirsa Dan ini yang hadir disini Mas Hadi Mas Ahmad Yanni Sama mas siapa namanya Mas Andi Mas Andi Sandi 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 Tahu Tuhan dari mana Coba ayo jujur Ayo Para pemirsa juga coba jujur Tahu Tuhan itu dari mana Dari orang tua Dari orang tua Dari diberitahu orang lain Atau tahu dari buku Guru juga orang lain kan Orang tua juga orang lain Ini kalau kita mau jujur Tidak ada satu pun manusia Yang tahu tentang Tuhan Yang dia imajiner tadi Yang dia imajinasi tadi Dia tahu Tuhan dari orang lain Atau dari buku Kalau ada yang ngotot itu loh Ya namanya orang ngotot Orang ngeyel Ya silahkan aja Tapi kalau mau jujur Dia akan pasti mengakui Wih ya ya Saya tahu Tuhan itu kemarin Coba sekarang Gambarannya anak-anak kecil Anak-anak kecil tadi kan Dia tahu Tuhan itu dari apa Orang tuanya Dari gurunya Terutama Ya entah guru TK gitu ya Sementara sang guru tadi Atau orang tua tadi Juga tahu Tuhan dari mana Dari gurunya Dari orang tuanya Sehingga rata-rata manusia Tahu tentang Sosok Tuhan Yang merupakan imajiner tadi Dari orang lain Katanya gurunya Katanya orang tuanya Sang guru atau sang orang tua Juga katanya dari Katanya lagi Sehingga Menurut katanya Temennya Temennya Temenku katanya temennya Orang Jawa bilang apa Jari ini Tembung jari Kulak jari Bakul jari Tapi jari-jari itu Sementara coyor Berarti yang salah Yang percaya Ngapain percaya Ayo Mata-rata masuk jari Sementara coyor Sementara coyor Mereka tidak pernah Melakukan pencarian sendiri Kulak jari-jari Kulak jari Bakul jari Serba jari Serba katanya 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 Temenku Temennya Temenku Temennya Seperti itu Katanya 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 Terus Tapi kadang Orang yang Kira-kira Bisa nalar Tadi sudah kita sampaikan Di dunia ini Ada 4200 agama Ada 2400 Nama Tuhan Semuanya Ngeklaim Agama saya Paling benar Paling baik Paling sempurna Semua umat beragama Mengklaim seperti itu Mereka mengklaim Tuhanku Paling hebat Ikelan jari ini Tadi ya Dan itu masih Tuhan versi Agama Masing-masing Belum Tuhan semesta Bermodalkan Katanya saja Mereka rela Membunuh orang lain Berarti Kebodohan manusia Berdasarkan Katanya Dia tega Membunuh Membunuh Saudaranya Padahal Bermodalkan Katanya Ini kan Kebodohan manusia Bermodalkan Katanya kok Dia tega Membunuh Orang lain Ini mengerikan Orang-orang yang terperangkap Agama itu mengerikan Hanya bermodalkan Katanya dia tega Menghilangkannya Orang lain Hanya bermodalkan Katanya Dia tega Menyakiti orang lain Dan semua itu Masih Tuhan Versi Agamanya Masing-masing Sementara Agama tadi Merupakan Hasil Pemikiran Si manusia Tadi Dan dia Agama Merupakan Hasil Pemikiran Manusia Tuhan pun Merupakan Hasil Pemikiran Manusia Merupakan Imajinasi Manusia Imajinar Manusia Semuanya Serba katanya Ada yang lagi Ditanyakan Mas Hadi Sekarang Menurut Budaya Jawa Itu hanya Orang Jawa Itu yang Seperti apa Terima kasih Mas Hadi Mas Hadi Menanyakan sekalian Biar asik Ini Agak cocok Ya Ya Sudah gitu aja Tuhan Kalau menurut Budaya Jawa Ajaran Jawa Kalau Tuhan Menurut Dalam Ajaran Jawa Satu Orang Jawa Ini Menganggap Tuhan Itu kan Bukan Anaknya Sehingga Orang Jawa Tidak Pernah Mau Menyebut Kata Tuhan Karena Tuhan Itu dari Bahasa Apa Nama Jamaknya Tuhan Ketika Bicara Tuhan Otomatis Lawannya Tuhan Adalah Budha Jawa 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 Tidak Tidak Mengenal Perbudaya Tidak Ada Bahkan Mohon Maaf Apa Namanya Orang Yang Membantu Di keluarga Kita Ini juga Tidak Disebut Budha Tapi Disebut Rewang Disebut Batur Rewang Atau Batur Artinya Adalah Teman Jadi Orang Jawa Malah Tidak Mengenal Tuhan Orang Jawa Tidak Memiliki Tuhan Tidak Mengenal Tuhan Karena Tuhan Itu Merupakan Bentuk Jamak Dari Tuhan Lawannya Tuhan Adalah Budha Tetapi Orang Jawa Mempercayai Ada Sesuatu Yang Maha Pencipta Jadi Orang Jawa Tidak Mengenal Tuhan Tetapi Apa Sehingga Karena Tidak Mengenal Tuhan Sehingga Orang Jawa Pun Juga Tidak Memberi Nama Tuhan Tetapi Orang Jawa Berkonsep Adalah Ada Sang Yang Maha Pencipta Gusti Kang Akaryo Jagat Jadi Orang Jawa Tidak Pernah Karena Tidak Mengenal Tuhan Ini Runtutannya Karena Orang Jawa Tidak Mengenal Tuhan Sehingga Orang Jawa Tidak Memberi Nama Tuhan Mengenal Tidak Kok Diberi Nama Dan Tuhan Itu Bukan Anak Kita Sehingga Kita Tidak Memberi Nama Tuhan Karena Sebagai contoh Saya Yang berat Memberi Nama Saya Orang Tua Saya Anak Mas Adi Yang Beri Nama Mas Adi Yang Punya Sehingga Apa Kan Tidak Mungkin Saya Memberi Nama Anak Mas Adi Itu Apa Berarti Apa Orang Jawa Mengatakan Wong Tua Kui Gusti Kang Katon Orang Tua Itu Adalah Sang Mah Pecepta Yang Kelihatan Kalau Itu Diartikan Tuhan Apa Gusti Itu Bahasa Indus Saya Tidak Ada Kalau Diartikan Tuhan Berangkali Orang Tua Adalah Tuhan Yang Nyata Tapi Di dalam Kosa Kata Bahasa Jawa Tidak Ada Tuhan Jadi Wong Tuwoki Gusti Kang Katon Itu Pun Masih Tuhan Versi Pribadi Sang Manusia Tadi Jadi Menurut Anaknya Mas Adi Mas Adi Itu Tuhan Yang Menciptakan Anaknya Katanya Mas Ahmad Yanis Yang Mengukang Mengukung Begitu Juga Dengan Anak Saya Itu Namanya Masih Tuhan Versi Agama Tadi Kenapa Karena Yang menciptakan Si manusia Sendiri Akhirnya Dia Berversi Ajaran Saya Seperti Ini Tapi Ini Diklaim Katanya Dari Tuhan Sementara Tuhan Dia Sendiri Yang Menciptakan Ajarannya Tidak Semesta Tuhannya Pun Juga Tidak Semesta Ini Bahkan Ajaran Dari Seperti Itu Bahkan Mereka Mengimajinerkan Tuhannya Seperti Sosok Manusia Maha Manusia Maha Kita semua kan Tahu Manusia Manusia Itu Kalau Seneng Dikasih Reward Contohnya Gini Ini Contoh Mas Mas Hadi Ini Karena Begitu Senengnya Ke Saya Saya Kalau Kesana Dikasih Hadiah Diberi Duren Diberi Blimbing Dikasih Dambu Ya Karena Dikasih Reward Nah Tuhan 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 Ajaran Dayoh Rata-rata Menganggap Tuhan Seperti Manusia Maha Jadi Karakternya Seperti Karakter Manusia Kalau Seneng Kasih Reward Kalau Enggak Seneng Dimusuhi Tuhannya Pendendam Minta Disembah Kalau Enggak Kalau Manusia Enggak Nyembah Katanya Nanti Dihukum Jadi Tuhannya Mabuk Disembah Kalau Di Jawa Enggak Orang Jawa Tidak Mengenal Tuhan Sehingga Tidak Memberi Nama Tuhan Tetapi Orang Jawa Bilang Apa Jiji Satu Orang Tua adalah Kalau Gusti Diatikan Tuhan Karena Gusti Di dalam Bahasa Tuhan Tidak Ada Tuhan Berarti Orang Tuhan 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 Itu Yang kedua Orang Jawa Mempercayai Ada Sang Mahabancipta Sehingga Orang Jawa bilang Kang Akaryo Jagad Yang Membuat Jagad Kang Murbeng Rat Yang Kuasa Terhadap Rat-ratu Jagad Mereka Menyebut Apa Sing Ngecat Lombok Sing Ngecat Lombok Sing Ngecat Lombok Orang Jawa Menyebutnya Adalah Sang Murbeng Rat Atau Sang Akaryo Jagad Ngecat Lombok Dan Ini Ilmiah Walaupun Kelihatan Sepele Ini Mas Ahmad Yani Tani Tapi Kan Dekat Pertanian Ini Mas Jati Juga Punya Sawah Pernah Tahu Siapa Yang Ngecat Lombok Mas Saya Tanya Pernah Tahu Nggak Siapa Yang Ngecat Lombok Nggak Tahu Mas Jati Juga Nggak Tahu Kalau Ada yang Bila Saya Tahu Pak Yang Ngecat Lombok Takkan Moto Dipotret Pakai HP Ini Kelihatannya Sepele Tapi Ini Sangat Luar biasa Konsep Jawa Ini Ngecat Lombok Karena Ternyata Cabai Itu Adalah Buah Yang Tidak Berpori Sehingga Ngecat Dicat Pernah Mikir Gitu Berarti Orang saya Hebat Nggak Nutut Terus Yang ngecat Lombok Ini Tidak Mabuk Dipuja Tidak Mabuk Disembah Sehingga Di dalam Ajaran Jawa Tidak Ada Menyembah Tuhan Tidak 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 Mabuk Disembah Kayak Manusia Saja Mabuk Hurmar Ini Tidak 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 Kalau Orang Zaman Dulu Seperti Ada Pohon Besar Disembah Apa Tuhan Disitu Apa Dimana Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahasanya Di dalam Ajaran Jawa Tidak Ada Ajaran Menyembah Tuhan Jadi Ketika Orang Jawa Membawa Uborampe Membawa Sajen Ke Pohon Itu Bukan Menyembah Pohon Tetapi Apa Sang Manusia Tadi Mencoba Harmonisasi Bersinergi Dengan Pohon Tadi Karena Itu adalah Bagian Dari Alam Semesta Kenapa Karena Pohon Tadi Menghasilkan Oksigen Menghasilkan Air Jadi Orang Jawa Tidak Ada Menyembah Pohon Tapi Memang Bawa Sajen Ke Pohon Pohon Besar Tadi Tapi Bukan Untuk Menyembah Pohon Tapi Berupaya Untuk Bersinergi Kenapa Coba Lihat Kalau orang Bawa Sajen Ke Pohon Itu Kan Dia Disitu Kan Dia Berdoa Terus Sajen Tadi Dibiarkan Disitu Kadang Makan Semut Dimakan Cacing Setelah Membusuk Ini kan Merupakan Humus Yang Menghidupi Pohon Tadi Pemikirannya Lulur Kita Sudah Sejauh Itu Terkadang Itu Dulu Nonton Film Roma Ada Orang Jawa Disitu Main Film Bawa Kayak Iblis Tadi Sajen Di Pohon Besar Seperti Bapak Ngomong Tadi Kan Bisa Berlajar Dengan Pohon Tapi Disitu Disliwak Ada Orang Yang Makan Sajen Mbak Kaur Jadi Salah Kapra Orang Jawa Tadi Yang Bawa Sajen Ke Pohon Itu Danggap Apa Istilah Nguh Ya Itu Tadi Mas Ahmad Tadi Mas Tadi Sudah Bilang Ajaran Lur Kita Tinggi Sementara Mereka Ibaratnya Masuk Anak TK Tidak Mampu Anak TK Menjangkau Cara Berpikirnya Sarjana Ya Ya Masuk Masuk Betul Mereka Masih TK Kok Tadi Ngomong Kedu TK Masih TK Mampu Memahami Pemikirannya Sarjana Luluh Kita Sudah Sarjana Mereka Membawa Sajen Ke Pohon Itu Bukan Mau Menyembah Pohon Tapi Bersinergi Berharmonisasi Terhadap Pohon Tadi Tidak Ada Doa-doanya Menyembah Pohon Coba Lihat Aja Kalau Mbak Mbak Sajen Biarkan Pasti Nanti Yang Makan Semut Terus Kalau Lama-lama Membusu Itu Cacing Coba Sekarang Coba Cermati Ketika Kita Bicara Tentang Biotik Tanah Ada Cacing Ada Semut Itu kan Tanah Menjadi Gembur Karena Semut Itu Membawa Rongga-rongga Masuknya Oksigen Kalau Tanah Bantat Keras Itu kan Tidak Bisa Masuk Oksigen Semut Membawa Oksigen Supaya Gembur Cacing Membuat Humus Tanamannya Jadi Subur Pohonnya Jadi Subur Pohon Menghasilkan Oksigen Pohon Merupakan Penampungan Air Sekarang Kita Tanya Makhluk Hidup Mana Yang Tidak Butuh Air Tidak Ada Semua Makhluk Hidup Butuh Air Luruh Kita Dasar Jana Mereka Masih TK Tidak Mampu Menjangkau Pikirannya Mau Ditanya Lagi Mas Adi Itu Dulu Boleh Mas Andi Mau Tanya Silahkan Sekarang Kita Semua Para Pemenca Menjadi Tahu Di dunia Ini Ada 4200 Agama Ada 2400 Nama Tuhan Semuanya Mengklaim Agamanya Paling Benar Paling Baik Paling Hebat Tuhannya Paling Hebat Tapi Masih Versi Mereka Masih Belum Agama Semesta Belum Tuhan Semesta Tadi Sudah Saya Sampaikan Ciri Atau Indikator Agama Semesta Apa Itu Ciri Atau Indikator Agama Semesta Dipakai Lu Siapapun Akan Membawa Ke Rumatan Dipakai Lu Siapapun Karena Agama Bisa Jadi Bisa Dalam Artian Lain Adalah Agama Siapapun Yang Maka Akan Membawa Gormatan Tidak Multitapsir Tidak Oh Dipakai Mas Hadi Jadi Baik Dipakai Mas Amadjani Jadi Jelek Jahat Ini Bukan Agama Semesta Kalau Yang Dikatakan Oh Itu Kan Salah Oknum Ya Sekarang Apa Namanya Yang Dipakai Sama Tapi Yang Pakai Mas Hadi Ini sama Mas Amadjani Berbeda Ini namanya Bukan Agama Semesta Yang Kedua Ajarannya Pun Juga Ajaran Semesta Tidak Rasis Tidak Membela Suku Bangsa Tersendiri Karena Banyak Ajaran Dari Agama Agama Itu Ternyata Rasis Membela Bangsa Dimana Sang Pemikir Agama Tadi Hidup Kalau Kalau Ajaran Semesta Tidak Membela Bangsa Manapun Ini Ajaran Semesta Dan Memakai Bahasa Semesta Bukan Bahasa Lokal Bahasa Semesta Bukan Bahasa Lokal Bahasa Yang Diketahui Dipahami Oleh Semua Makhlu Hidup Semua Semesta Ini Memahami Ini Ajaran Semesta Tidak Pakai Bahasa Lokal Orang Mengatakan Oh Ini Agama Paling Baik Ini Paling Sempurna Ternyata Ajarannya Masih Pakai Bahasa Lokal Yang Tidak Dimengerti Oleh Bangsa Lain Akhirnya Multitapsir Ya Ini Bukan Agama Semesta Terus Bagaimana Tuhan Semesta Tuhan Semesta Adalah Satu Tidak Punya Nama Karena Kalau Ada Nama Berarti Yang Memberi Nama Kan Manusia Mas Kedua Otomatis Karena Tidak Punya Nama Otomatis Juga Tidak Memakai Nama Lokal Dan Dari 4200 Agama Tadi Ini Rata-rata Ajarannya Lokal Juga Memakai Bahasa Lokal Memihak Bangsa Di tempat Sang pemikir Tadi Lahir Terus 2400 Nama Tuhan Tadi Juga Memakai Bahasa Lokal Bukan Bahasa Semesta Jadi Kalau Tuhan Semesta Itu Tidak Punya Nama Tidak Bernama Sehingga Kalau Saya Bahkan Kalau Kita Analisa Ajaran Jawa Itu Malah Ajaran Semesta Karena Ajaran Jawa Itu Tidak Memiak Bangsa Jawa Nah Ini Para Pemerintah Bisa Nyimak Video Kita Ajaran Jawa Adalah Ajaran Yang Universal Tidak Memiak Bangsa Jawa Sementara Ajaran Lain Memihak Bangsa Tempat Sang Pemikir Lain Saya Tidak Perlu Sebut Ajaran Tertentu Yang Saya Rata Rata Memihak Bangsa Sang Pemikir Lain Tapi Ajaran Jawa Tidak Memihak Bangsa Jawa Sehingga Ajaran Jawa Ajaran Semesta Ajaran Yang Universal Sehingga Apa ya Buktinya Kalau Ajaran Jawa Tidak Memihak Bangsa Jawa Mas Ahmad Yani Mas Hadi Ini kan Keturunan Suku Jawa Suku Bangsa Jawa Tapi Belum Tentu Menjadi Jawa Mas Ahmad Yani Belum Tentu Jawa 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 Itu Adalah Nilai Value Perilaku Moral Perilaku Perilaku Sehingga Kadang-kadang Malah Di masyarakat Kita Muncul Seperti Apa Kata-kata Begini Wah Cina Jawa Banget Karena Perilaku Tapi Mas Hadi Yang dan Mas Ahmad Yani Yang keturunan Suku Jawa Ini Belum Tentu Jawa Jadi Ajaran Jawa Itu Universal Tidak Memihak Bangsa Jawa Terus Ajaran Jawa Juga Tidak Mengenal Tuhan Sementara Yang ajaran Lain Mengenal Tuhan Tapi Tuhan Imaginer Imaginasi Terus Namanya Juga Nama Lokal Dengan Bahasa Lokal Mereka Masing-masing Tuhan Hasil Imaginer Mereka Terus Mereka Beri Nama Ajaran Jawa Tidak Mengenal Tuhan Tidak Punya Konsep Harus Menyembah Tuhan Tetapi Orang Jawa Mempercayai Dalam Ajaran Jawa Mengajarkan Tentang Apa Tentang Adanya Sang Maha Pencipta Tetapi Tidak Diberi Nama Orang Jawa Hanya Menyebutnya Menyebut Bukan Nama Dari Dari Fenomena Alam Karena Ajaran Jawa Berdasarkan Serateles Alam Semesta Contohnya Tadi Orang Jawa Bilang Sing Hakaryo Jagad Kang Murbeng Dumadi Kang Murbeng Rat Ini Bahasa Tinggi Kalau Bahasa Awam Sing Ngecat Lombok Ini Kan Bukan Nama Sing Ngecat Lombok Dan Juga Bukan Sosok Tadi Guyonan Saya Ke Mas Amat Jani Pernah Tahu Yang Ngecat Lombok Tahu Cabai Hijau Tahu Merah Sendiri Kalau Mas Sama Jani Saya Tahu Pak Saya Suruh Motret Pak HP Berarti Ajaran Jawa Semesta Ajaran Universal Nama Tuhannya Tidak Tuhan Kalau Yang Ajaran Tadi Yang 4200 Agama Yang 2400 Nama Tuhan Tadi Rata-rata Ajarannya Pak Bahasa Lokal Ajarannya Masih Rasis Karena Membela Bangsa Dari Lahirnya Sang Pemikir Terus Mereka Memberi Nama Tuhan Imajinernya Masing-masing Dengan Nama Lokal Berarti Apa Ya itu Masih Agamanya Agama Lokal Tuhannya Juga Tuhan Lokal Bukan Tuhan Semesta Kalau Tuhan Semesta Kalau Apa Namanya Tidak Bernama Tidak Ada Tidak Bernama Dan Tidak Dinamai Kalau Orang Jawa Bilang Ada Mengatakan Orang Jawa Tidak Mengenal Tuhan Iya Karena Manusia Jawa Tidak Apa Orang Jawa Tidak Berani Mengimajinasi Tentang Tuhan Tidak Berani Apa Membayangkan Sosok Tuhan Sehingga Orang Jawa Bilang Gosti Ikutan Keno Kino Yong Ngopo Tidak Terperkirakan Sementara Orang Yang Mengenal Tuhan Itu Kan Berimajinasi Berimajiner Tuhan Itu Seperti Sosok Manusia Maha Jadi Tuhan Dipadak Seperti Manusia Tapi Maha Karena Manusia Punya Rasa Kasih Terus Akhirnya Menjadi Maha Pengasih Karena Manusia Itu Punya Rasa Dendam Akhirnya Tuhan Maha Pendendam Kalau Tidak Disembah Dia Amuk Karena Manusia Itu Punya Rasa Cemburu Tuhan Digambarkan Tuhan Itu Cemburu Contoh Gini Mas Adini Contohnya Cemburu Terhadap Istrinya Bilang Di rumah Ini Tidak Ada Laki-laki Lain Selain Saya Kalau Ada Laki-laki Lain Saya Bunuh Tuhan Apa Cemburu Tuhan Semesta Tidak Seperti Itu Ini Mau Daya Tanya lagi Mas Jati Sebelum Kita Tutup Sudah Mas Menjani Sudah Nah Para Pemirsa Yang Saya Hormati Demi yang Tadi Bahasan Kita Tentang Adakah Agama Semesta Dan Tuhan Semesta Sudah Dan Mampu Memberikan Pencerahan Pada Kita Semua Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tata Kerama Kami Yang Kurang Memadai Kami Mohon Maaf Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kegiatan Kita Lainnya Rahayu Rahayu Rahayu